Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita melanjutkan untuk hop beras mesin Jaguar 087 DW untuk benang tiga nah benang tiga berarti kita harus melepas salah satu dari jarum yang ada di mesin ini posisi sekarang jarumnya ada 21 sama dua kita coba dahulu yang pertama melepas jarum sebelah kiri nah berikutnya nanti setelah kiri kita coba baru sebelah kanan kita lepas kita potong dahulu jarumnya maaf kita potong dulu benangnya ini benang keempat kemudian kita lepas kereta penurutkan fold belah kiri yang paling atas ini kita lepas sehingga sekarang tersisa jarum sebelah kanan ini kita taruh sini ini ada ada penyimpan dan sebelah kanan ini ada gabusnya kita tancapkan oke kemudian kita akan coba pertama nyalakan sebelumnya kita lihat ini sepatu yang cetakan yang dipakai itu B bodohnya B lebih kecil nah ini kita pasang lagi jadi jarum posisi sebelah kanan cetakannya kita lihat nanti kita lihat hasilnya kita lihat dulu ini pegangan benang untuk jarumnya 2,5 lobor atasnya 1,5 lobor bawahnya 3 terus ini terus ini kerapatan obasnya di 2,5 ini di 2 di 2 ngerut nggak ngerutnya di 2 satu lagi pisaunya di 7 ini sekarang kita coba ini kainnya kita pakai kain biru berbeda kita coba kita coba manual dulu biasanya untuk memastikan tidak nabrak kita lihat kita lihat hasilnya gini gini ya selamat menikmati masih nggak stabil ini belakangnya terlalu kenceng belakang ini lobor bawah ini kita kendurin dulu dari 3 menjadi 2 yang lainnya tetap nah ini ini udah mulai bagus kita perhatikan nah ini udah mulai bagus cuman kalau dirabah kainnya seperti menggulung gitu melengkung gitu nah lihat lobor bawahnya lobor bawahnya masih terlalu kenceng jadi kita kendurin lagi jadi 1,5 kalau terlalu kenceng kenceng lobor bawahnya dia narik sehingga kainnya akan ketarik menjadi melengkung nah ini nah ini udah lebih baik nah ini udah lebih baik cuman masih masih sedikit tegang belakangnya kita bisa melihat kita kendurin lagi jadi 1 ini hasilnya ini hasilnya kita kendurin lagi 0,5 sambil kita kenceng sedikit benang di jarum posisi jarum 3 nah ini hasilnya udah lebih bagus ini udah rata juga belakangnya nah oke kalau kita ukur ini kira-kira kalau kita ukur ini lebar obasan 3,5-4 3,5-4 3,5-4 nah kemudian ini menggunakan jarum posisi sebelah kanan gimana kalau sekarang jarum ini kita pindah ke posisi sebelah kiri jadi dia akan agak lebar lagi hasil obasannya kalau sekarang menggunakan posisi sebelah kanan dia 3,5-4 nah nanti kalau kita ganti posisi jarumnya posisi sebelah kiri apa yang terjadi kita matikan dulu kemudian kita lepas kita lepas loadnya kemudian kita pindah selamat menikmati kita ubah posisi ini juga coba sebelah kiri benangnya oke kita sekarang coba manual dulu seperti biasa nah sekarang kita bandingkan dengan settingan yang ada yang masih ada untuk sebelah kanan tadi sekarang kita coba untuk jarumnya sebelah kiri dengan settingan sebelumnya anda lihat perbedaannya ini hasilnya bagus lebih lebar dibandingkan sama ini anda bisa lihat bandingkan sebelah kanan ini sebelah kanan ini posisi jarumnya sebelah kanan kalau ini sebelah kiri kita bisa pindah jarum sebelah kiri hasilnya lebih lebar dengan settingan yang awal tadi jadi Anda bisa gunakan untuk obras tiga benang jarumnya mau di sebelah kiri atau di sebelah kanan hasilnya sama-sama bagus hanya beda lebarnya saja oke selamat mencoba jangan takut salah dan selalu mencoba sesuaikan setting dengan kondisi jahitan anda wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba